Bali dikenal luas di dunia sebagai destinasi wisata yang indah. Bukan saja berbagai objek wisata seperti pantai dan alam bawah lautnya, namun juga memiliki keindahan budaya yang mengakar di masyarakatnya. Untuk lebih melibatkan masyarakat dalam kegiatan usaha di pariwisata ini, maka telah dikembangkan yang dinamakan sebagai destinasi desa wisata oleh Kementerian Pariwisata. Desa wisata ini terus berkembang dan salah satu yang terkenal sampai manca negara adalah desa mas di Kabupaten Gianyar. Di desa wisata Takuran di desa mas ini, masyarakat ikut aktif melakukan usaha wisata, diantaranya dalam penyediaan homestay untuk wisatawan asing maupun domestik. Saat ini tercatat, di desa wisata Takuran sudah ada kapasitas untuk menampung sampai dengan lebih 300 wisatawan yang datang menginap di puluhan homestay yang tersedia. Homestay di rumah-rumah Bali menghadirkan pengalaman unik, karena selain keramatamahannya, juga karena suasana arsitektur rumah Bali yang sangat khas. Sekarang kita berada di Kampung Musata Tarokan atau disingkat Kawita, Desa Mas Kecapatan Lembut, Kabupaten Gianyar. Kampung musata kita ini sering dikunjungi oleh tamu manca negara atau domestik, dan kebanyakan dikunjungi oleh tamu manca negara. Momentum yang paling kedatangan tamu kita ini adalah kita didatangi oleh SLV atau School of London Volunteer, yang mereka melakukan pembinaan bantuan di Banjar Kami, mereka melakukan pembelajaran bahasa Inggris dari TK sampai Lansia, kemudian mereka membantu orang autism, mereka membantu orang handicap dan mental illness di seluruh Bali. Itu yang merupakan momen yang paling baik dari tamu kita di Kawita atau Kampung Musata Tarokan. Kamar-kamar yang disediakan telah memiliki pengaturan yang standar khususnya dalam hal kerapihan dan kebersihan. Ini menampilkan Sabta Pesona sebagai nafas pariwisata Indonesia. Keberadaan gerakan desa wisata takuran di Desa Mas ini, bukan saja karena dorongan pemerintah pusat, tapi sudah mengakar menjadi milik pemerintah desa. Kami di pemerintahan desa dengan mendukung desa wisata itu, dengan membuat peraturan desa tentang menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan. Dengan kebersihan itu, kami mewujudkan dengan membuat bank sampah di masing-masing banyak, sehingga terwujud desa wisata yang benar-benar layak dikunjungi dan untuk menjadi kenangan. Tentu keberadaan desa wisata yang dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara ini harus juga telah memperhatikan keberadaan budaya dan kearifan lokal. Banyak sekali ada aktivitas budaya yang bisa kita syukurkan. Kalau kita bisa mengaplikasikan konsep komunitas itu, ada beberapa hal. Satu, bagaimana membangun lingkungan dan bagaimana menestarikan lingkungan itu. Yang kedua adalah bagaimana membangun perekonomian masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana budaya yang kita miliki. Apakah itu atrasi budaya, apakah itu peninggalan budaya yang kita miliki untuk bisa nantinya kita gali, kita lesarikan, dan sebagainya. Demikianlah desa wisata yang terus berkembang bukan saja di desa Mas Giyanyar, Bali, namun juga ke berbagai tempat di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton!